Silahkan Martin, waktu 20 menit. Jangan lama-lama ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat ya. Prof. Dokter, rekan-rekan di sini sudah berkenan siang ini untuk berdiskusi sama-sama dan juga belajar, baik dari presentasi beli Eka dengan tugas yang diberikan ke saya. Dari Prof. memberikan judul, membahas tentang fisiologi dari Sistem Sarawusat. Nah, ini saya ringkaskan untuk kita bisa mereview apa yang sudah diketahui. Jadi, kurang lebih yang akan dibahas adalah bagaimana fungsi dari otak dan spinal cord, dia mengintegrasi atau menghimpun akan data, baik input sensoris yang diterima, kemudian dia integrasikan dan dia bisa berikan output rupa langsar motorik. Jadi, kalau pada topik yang ini kita membahas tentang fungsi dari Central Nervous System dan Spinal Cord, tidak membahas tentang peripheral, tapi sebenarnya ada hubungan dengan input sensoris yang akan diterima oleh Nervous Peripher, kemudian diteruskan ke Sistem Sarawusat dan akan diteruskan kembali dalam bentuk output rupa efek motorik yang akan dikeluarkan. Subtopik yang ini ada enam yang akan dibahas secara ringkas. Yang pertama tentang sel-sel sistem persarafan, otak besar, diencephalon, brainstem, cerebellum, dan spinal cord. Kita lihat dulu sel-sel dalam sistem saraf. Jadi, ada dua sel yang jenis-jenis sel yang kita ketahui. Yang pertama, Neurologia atau sel-sel penunjang dari sel saraf dan neuron itu sendiri merupakan nerve cell-nya. Di mana Neurologia itu, Neuroglia itu, asal kata dari glia yaitu glu yang membantu atau menunjang akan nerve cell ini atau neuron. Jadi, merupakan supportive cell. Nah, sel-selnya jenis apa dan juga sistem atau sel neuronnya seperti apa, ini merupakan hal yang kita review kembali. Untuk jenis-jenis sel Neurologia, ada yang di sistem saraf pusat, ada yang di sistem saraf perifer. Yang pertama, kalau untuk sistem saraf pusat, ada sel-sel yang disebut dengan astrosit, mikroglia, oligodendrosit, epindima. Nah, ini merupakan sel-sel juga yang merupakan sel-sel dasar yang bisa menjadi malignan. Sehingga adanya misalnya anaplastik astrositoma dan lain sebagainya, oligodendrogliuma dan lain sebagainya. Nah, ini mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu dalam sistem saraf pusat dan juga sistem perifer. Contoh astrosit, bentuknya seperti bintang, dia merupakan support struktural, dia juga membentuk untuk blood-brain barrier dan juga membantu dalam sistem transportasi akan sat-sat di pembeluh darah dan ke saraf. Jadi, ini merupakan sel yang penunjang yang penting juga. Mikroglia, kita tahu fungsinya untuk memfabositosis mikroorganis, ada fungsi pertahanan juga juga untuk jaringan-jaringan yang sudah rusak, nah, dia akan memfabositosis. Ada sel yang lain namanya oligodendrogliuma, bentuknya mirip seperti bintang juga seperti astrosit, dan dia membentuk mielin, lapisan mielin di otak dan juga spinal cord, mirip seperti swansel, tapi swansel ini kebanyakan di peripheral nerve system. Kemudian ependima, bentuk selnya cuboid, berada pada kavitas di otak dan juga spinal cord, dia berfungsi untuk mengsekresi dan membantu sirkulasi dari CSF. Dengan gambar-gambar seperti ini, kalau untuk swansel dan satelit, biasanya ditemukan pada peripheral nerve cell, dengan swansel fungsinya untuk melin-shade atau lapisan mielin pada peripheral nerve system atau nerve cell. Kalau untuk neuron itu sendiri, dia sebenarnya gambar skematisnya seperti ini, ada badannya, ada inti selnya, ada yang disebut dengan dendrit, seperti cabang-cabang, ada neuron yang cabangnya sedikit, dendritnya ada juga yang banyak. Kemudian yang bagian bawah ini disebut dengan akson, dengan warna yang ungu ini, mielin shade-nya, dengan seperti ada selas-sela yang disebut dengan nodes of Ranvier. Nah, ini pada ujung dari neuron ini, disebut dengan synaptic node, di mana ada neurotransmitter, yang akan menghantarkan signal ataupun informasi yang akan diteruskan ke sel yang lain. Ini gambaran pembesaran dengan mikroskop. Kalau untuk jenis-jenis selnya, ada yang dibagi berdasarkan struktur, jadi ada yang disebut dengan multipolar, bipolar, dan unipolar. Ini dari asal katanya saja, kita bisa mengklasifikasi, berdasarkan struktur kalau multipolar, misalnya ada satu akson, tapi ada multiple dendrit. Kalau bipolar, ada satu akson dan satu dendrit, seperti pada gambar ini. Kemudian, kalau unipolar, dia ada sel neuron, yang bermuntuk seperti T, dan ada reseptor pada ujungnya, akson dan juga dendrit. Dengan fungsi-fungsi dan lokasinya, seperti pada tabel ini, kalau pada multipolar, biasanya pada sel-sel neuron yang ada di otak dan spinal cord. Kalau jenis yang bipolar ini, biasanya reseptor, bagian mata, hidung, dan lain sebagainya. Kemudian yang unipolar, kebanyakan pada sel-sel neuron yang sensorik. Sedangkan untuk klasifikasi, berdasarkan fungsi yang disebut dengan sensorik, atau aferent neuron, biasanya ini bentuk unipolar kebanyakan, bisa juga bipolar. Intinya dia mengkonduk, atau mengantarkan rangsangan, dari reseptor, dari bagian peripheral, ke sistem syaraf rusak. Sedangkan interneuron ini, mentransmisi impuls, diantara neuron yang ada di otak dan spinal cord, bentuknya bipolar. Begitu pula dengan motor neuron, dia mengantarkan impuls, dari otak, spinal cord, keluar ke otot, dan juga gelandula, atau kelinjar, untuk menghasilkan apa yang diperintahkan, sesuai dengan struktur karakternya, bentuk bipolar. Ini kurang lebih adalah, tipe-tipe atau klasifikasi neuron, berdasarkan struktur dan fungsi. Untuk mekanisme bagaimana terjadinya depolarisasi dan repolarisasi, ini berhubungan dengan pembukaan dari pompa NAK. Kalau yang kita lihat di sini, contoh gambar skematis, di mana pada saat pintu atau tempat NAK itu tertutup, maka di sini disebut dengan testing membrane potential, berarti dalam keadaan istirahat belum terjadi depolarisasi maupun repolarisasi. Kapan terjadi depolarisasi? Pada saat pintu NA terbuka, maka natrium yang banyak di luar itu akan masuk ke intracellular, dan akan mencetuskan proses depolarisasi, di mana pada pintu KI-nya akan bersiap-siap untuk membuka. Pada saat pintu dari NA itu, natrium sudah tertutup dan pintu dari kalium mulai terbuka, maka kalium yang banyak dalam intracellular akan keluar dari sel, terjadilah fase di mana depolarisasi mulai berakhir, dan repolarisasi mulai terjadi, dan kemudian terjadinya proses repolarisasi itu pada saat pintu natrium sudah tertutup dan pintu untuk kalium juga sudah mulai menutup, sehingga terjadi proses repolarisasi. Dan ini terjadi terus-menerus. Perbedaannya kalau pada neuron yang unmielited, biasanya disebutkan konduksinya itu lebih lambat dibandingkan dengan yang unmielited, karena pada proses ini juga akan terjadi potensiasi ataupun makin cepat proses konduksi, ataupun proses depolarisasi dan depolarisasi dibantu dengan pada proses di daerah sini. Mungkin itu seperti pendelasan singkat tentang fisiologi dari neuron dan proses konduksinya. Pada saat terjadi aksi potensial, seperti yang proses yang disebutkan tadi, dia akan diteruskan sampai pada bagian ujung. akan mencetuskan beberapa proses, diantaranya akan terbukanya channel dari kalsium, dan kalsium akan masuk, sehingga akan mencetuskan beberapa proses, di mana kalsium itu akan berikatan dengan sensor protein, di sitoplasma, dan intinya akan mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter ini akan meneruskan ke sel neuron yang lain, melalui proses penangkapan dari neurotransmitter di baik pelepasan dari ujung, dari taraf, dan juga dari sel yang akan dituju, atau neuron yang akan dituju, sehingga proses penghantaran neurotransmitter ini akan mengantarkan impuls ataupun rangsangan yang diberikan. Ini beberapa contoh neurotransmitter, mungkin tidak akan dibahas satu persatu, ada diantaranya asetilpolin, serotonin, dopamin, beberapa neurotransmitter yang bisa, ataupun yang sudah sering kita dengar. Sekarang mengenai cerebrum, ataupun otak besar, kita akan lihat fisiologi atau fungsi paling tidak akan di-fuse sedikit. Minggu lalu sudah dibahas tentang embirologi dari sistem sarap pusat, dan juga spinal, di mana kalau pada cerebrum ini, kita ketahui dia dari pembagiannya, seperti yang saya jelaskan Dr. Buwana, telencephalon. Jadi pada cerebrum atau otak besar ini, fungsi-fungsi otak yang, fungsi-fungsi luhur atau fungsi-fungsi yang tinggi, di mana ada spek inteligensi, yang memori, dan decision making itu ada di otak besar, dan nanti sementara akan dijelaskan secara ringkas. Kemudian untuk diencephalon, thalamus, dan sampai ke hipotalamus. Di sini, kalau pada thalamus ini, ini secara ringkas, nanti sementara ada gambarnya, di mana dia akan meneruskan semua rangsangan sensorik ke thalamus sebelum dia diteruskan ke kortex. Kemudian ada juga fungsi-fungsi endokrin yang diperankan atau dilakukan oleh baik epitalamus menghasilkan melatonin dan juga hipotalamus, beberapa hormon yang dihasilkan, termasuk bagaimana hipotalamus yang terpengaruhi akan juga produksi hormon dari hipofisis. Kalau untuk midbrain sendiri, ada ya tetap di mana nerve ini berjalan, nerve pads-nya. Pons dan cerebellum, tertahui pons ini ada tempat cranial nerve juga keluar, dan juga fungsi-fungsi untuk pusat pengaturan penapasan, dan cerebellum untuk mengkoordinasi baik posisi ataupun kesimbangan. Sedangkan medula oblongata, di mana fungsinya juga itu meneruskan nerve pads, baik dari korteks ke spinal cord dan lain sebagainya. Ini secara ringkas, secara umum. Kita lihat untuk korteks dulu, di mana korteks itu terbagi dua, hemisfer kanan dan kiri. Kalau untuk sebelum kita ke fungsi-fungsinya, kita lihat dulu bahwa di bagian frontal ini dipisahkan oleh sentral sulcus, dipisahkan berdasarkan sentral sulcus, frontal terhadap paretal, dan juga lateral sulcus, frontal terhadap temporal, di mana kalau pada frontal lobe ini, di sini ada beberapa area yang penting, misalnya untuk area motorik, yaitu area berat mana empat, yaitu di depan dari sentral sulcus. Ada juga untuk area broca, untuk aspek motorik untuk bicara, di bagian frontal, inferior, dan juga prefrontal area, di mana pada prefrontal ini diketahui fungsi yang penting untuk judgment, untuk memory juga berperan, dan juga untuk decision making, berada pada area yang penting ini. Di mana frontal lobe ini berperan penting, baik secara motorik, untuk bicara, untuk motorik secara umum, dan juga bagaimana inteligensi yang memori, dan aspek kognitif. Sedangkan kalau paretal di sini ada area primary sumato-sensori, jadi dia akan berhubungan dengan impuls-impuls sensorik yang akan dituliskan ke bagian paretal. Sedangkan oksipital di sini ada primary visual area, sehingga di sini berperan penting untuk rangsangan yang diterima untuk aspek visual, sehingga bisa dituliskan ke area yang lain, nanti sebentar ada penjelasan. Kemudian untuk temporal lobe-nya di sini ada auditory, primary auditory untuk aspek pendengaran, dan juga ada daerah atau area welmik untuk sensorik speech, di mana dia akan berpengaruh juga untuk mengerti, dan juga bisa menginterpretasi akan rangsangan yang dituliskan dari angular jire, salah satunya. Nanti sebentar ada penjelasan untuk siklusnya. Mungkin kira-kira ini seperti gambaran besarnya, area-area yang terdapat pada lobus-lobus di cerebrum, sehingga kita bisa mengetahui fungsi-fungsinya. Kita lihat dulu bahwa rangsangan-rangsangan ini akan diteruskan oleh serabut-serabut, diantaranya disebut dengan association fibers, commissural fibers, dan projection. Bedanya adalah kalau pada association fibers, dia berada pada daerah hemisfer yang sama, sehingga dia bisa meneruskan misalnya pada fasikulus longitudinal superior dengan meneruskan bagian frontal ke arah paretal, betulah dengan fasikulus unkinate, misalnya dia meneruskan informasi dari frontal ke temporal, sehingga bisa saling mengkoordinasi antara lobus di satu hemisphere yang sama. Sedangkan commissural fibers itu serabut-serabut yang menghubungkan kedua hemisphere, contohnya pada commissural fibers, korpus kalusum, kita ketahui dia bisa menginformasikan atau menghubungkan informasi baik pada hemisfer kanan dan kiri, sehingga terjadi koordinasi yang baik. Sedangkan projection fibers itu serabut-serabut yang diproyeksikan, misalnya dari cortex cerebris teruskan ke spinal cord, dan lain-lain sebagainya. Ini serabut-serabut yang ada di dalam sistem sarapusat yang juga menghantarkan atau mengkoordinasikan antara neuron ataupun struktur nubus satu terhadap yang lain. Kita kembali ke fungsi-fungsi tadi, kalau tadi kan area-area, jadi kalau pada frontal log tadi seperti yang sudah di singgung sedikit, di mana di frontal log ini fungsi-fungsinya diantaranya misalnya untuk mengatur akan pergerakan yang voluntary, ada memory, ada emosi yang diatur, juga yang paling penting di sini personality, karena ada frontal log silon yang di mana terjadi misalnya lesi, tertentu pada frontal bisa mengganggu akan personality atau keperbedaan dari seseorang. Sedangkan untuk aspek motoriknya juga, karena di sini ada area motorik, area brotman 4, di mana dia mengatur untuk pergerakan atau motorik, nanti sementara ada area-area ataupun bagian tubuh yang diatur berdasarkan lokasi. Untuk parietal, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, sekilas bahwa itu menerima atau menginterpretasi sensasi dari tubuh, terutama di sini daerah sumato-sensorik, daerah area brotman 312, di mana di sini akan menerima informasi sensorik yang akan diproses. Kemudian daerah oksipital menganalisa dan menginterpretasi informasi visual, di sini ada primary visual cortex di area brotman 17, ini mengatur untuk informasi visual yang diterima. Sedangkan untuk temporal ini ada primary visual area, sorry, auditory area, di mana di sini juga mengatur untuk pendengaran, ada daerah wernik juga untuk mengatur bagaimana untuk sistem sensorik dalam hal berbicara-bicara nanti sebentar. Dan insula memang kurang dijelaskan untuk fungsinya, dia berada di belakang dari lateral sulcus pada saat percuntut transilvian akan ketemu ini dan fungsi yang disebutkan untuk persepsi dari nyeri, emosi, ada juga untuk kontrol motorik dan fungsi kognitif tapi di buku juga jarang dijelaskan. Ada juga daerah basal ganglia ini punya peranan penting dalam jadi kalau pada korteks seribri dia yang memberikan eksekusi untuk apa untuk motorik itu akan dilakukan atau pergerakan dilakukan. Basal ganglia ini berperan lebih kepada bagaimana untuk memplanning dan mengeksekusi motorik itu sehingga dia bisa berjalan dengan baik dan dia juga mengatur untuk proses kontrol dari pergerakan muskular misalnya dalam hal menulis sampai dalam hal pergerakan menulis jadi basal ganglia ini juga berperan untuk bagaimana mengatur otot-otot di jari-jari mana yang akan terlibat karena dia yang bertugas untuk planning dan eksekusi dari motorik tersebut sehingga terjadi keleinan pada basal ganglia ini akan mengganggu juga aspek pergerakan walaupun tidak sampai apa namanya mengganggu fungsi untuk motorik tapi aspek dalam pergerakan itu akan terpengar kalau untuk bagian yang saya peroleh dimana kalau pada motorik serbal cortex ini bekerjasama dengan sensorik yang diterima akan diteruskan informasinya ke nucleus caudatus dan putamen dan akan juga diintegrasikan ke globus palidus kemudian akan ada feedback ke area motorik dan juga ke daerah bagian atas sensorik misalnya talamus dan lain sebagainya kemudian diteruskan untuk ke aspek cranial nerve dan juga spinal cord untuk membuat suatu pergerakan atau motorik itu menjadi lancar atau baik kurang lebih seperti itu fungsi dari asal ganglia itu kemudian kita kembali ke fungsi-fungsi fungsi-fungsi luhur atau fungsi-fungsi yang tinggi dari cortex cerebris ada fungsi untuk pergerakan atau motorik sensory bahasa atau berbicara ada memory special senses misalnya sensasi-sensasi apa yang bisa diterima atau dikelola oleh cortex cerebris ada juga aspek dalam hal fungsi tidur bagaimana peranannya dan stagesnya kemudian di buku juga disebutkan tentang cerebral lateralisasi ternyata seperti yang sudah kita ketahui ada hemisphere yang berperan tertentu untuk fungsi tertentu nanti sementara akan menjelaskan terlihat dulu untuk aspek motorik dan sensorik tadi sudah dijelaskan tapi tidak diulangi kembali dimana pada frontal look itu ada area motorik area 4 yang lain yang akan mengelola dan proses motorik yang akan terjadi dan juga pada area sumato-sensorik di post-sentral atau di belakang dari sentral surkus untuk mengatur menerima sensorik yang diterima dari tubuh ini disebutkan homonikulus map dimana setelah diteliti ada area-area tertentu yang mengatur untuk bagian tubuh tertentu misalnya pada peta dari motorik di daerah persentral atau di depan dari sentral surkus ada motorik area area 4 disini ada beberapa area tubuh dikatakan di buku ini tidak merepresentasikan luasnya dari daerah yang diwakili tetapi lebih kepada densitas dari reseptornya dimana kalau kita lihat disini daerah wajah dan daerah tangan ini daerahnya cukup luas baik dari motorik dan juga sensorik jadi kalau kita lihat dari daerah medial disini ada genital dari ujung kaki kemudian ke lengan ke arah latar ke daerah wajah dan sampai ke lidah itu pula dengan sensoriknya juga hampir serupa daerahnya dan di bagian lateralnya ada intra-abdominal ini gambaran secara umum bagian-bagian tubuh yang diatur baik petanya secara motorik pada area motorik dan juga secara sensorik di daerah somatus sensorik atau di belakang dari sentral surkus kalau untuk aspek bicara dan juga bagaimana mengelola atau mengelolakan tulisan disini ada contoh alurnya misalnya jadi daerah angular jahres ini akan mentranslasi atau menginterpretasi akan kata-kata baik itu kata-kata yang didengar yang diterima dari primary auditory area ataupun yang dibaca yang diterima melalui primary visual area kemudian akan diteruskan ke angular jahres ini sehingga bila terjadi gangguan pada angular jahres ini akan terjadi sindrom Gertzman misalnya dimana dia tidak bisa menulis atau kurang bisa menghitung dan tidak bisa menginterpretasi akan apa yang diterima baik sindrom visual maupun pendengaran sedangkan kalau dari angular jahres ini setelah dia menerima akan menginterpretasikan kata-kata juga yang dia terima baik dari visual maupun auditory dia teruskan ke Wernik di daerah Wernik ini dia akan mengformasikan kata-kata apa yang dia terima tadi yang untuk dia teruskan ke daerah Broca untuk dia ucapkan bila ada disebut dengan afasia Wernik dimana dia tidak bisa mengerti dengan baik tetapi Broca area-nya masih bagus sehingga dia bisa berbicara dengan lancar tapi dia tidak memahami sehingga kata-katanya juga kadang tidak begitu baik daerah Broca ini yang kita ketahui bersama daerah untuk motorik bahasa atau bicara dimana dia mengeksekusi bagian-bagian otot dari mulut dan lain sebagainya untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang akan dia teruskan ke daerah motorik untuk dia diteruskan untuk ke otot-otot mana yang akan bergerak sehingga menurunkan bahasa sudah terjadi gangguan pada area Broca ini akan terjadi afasia Broca dimana dia tidak bisa mengucapkan kata-kata atau tidak bisa berbicara dengan baik tetapi dia bisa memahami karena mungkin area Wernik-nya masih intak baik sehingga dia tidak ada masalah dengan pengertiannya tetapi untuk berbicaranya akan terganggu karena daerah Broca yang terganggu mungkin seperti itu untuk proses bahasa dimana ada ada informasi-informasi yang akan diteruskan ke beberapa area tertentu sehingga kita bisa dengan baik membaca mengulis dan juga berbicara dan juga memahami dan seperti itu untuk memori memang disini disebutkan ada limbic system yang berpengaruh kalau kita ketahui limbic system ini ada struktur penting misalnya hipokampus dan kita ketahui bahwa hipokampus ini berperan untuk memory terutama untuk short term memory dan bagaimana dia bisa mengkonsolidasi akan short term memory ini menjadi memory jangka panjang atau long term memory bila terjadi lesi ataupun juga terjadi pengecilan dari daerah hipokampus ini tentu akan terjadi gangguan memory atau short term memory dimana tidak bisa mengulangi kata-kata yang ataupun memory yang jangka pendek yang baru beberapa saat disebutkan atau beberapa saat dia baru baca dia tidak bisa mengulangi kembali kita bahas dulu untuk aspek aspek memory dari peran dari hipokampus misalnya jadi ada processing memory itu ada yang disebut dengan working memory jadi yang baru kita pelajari misalnya dia akan terjadi proses potensiasi sehingga dia bisa minimal meningkat ke short term memory tapi pada tahap ini juga biasanya masih bisa kita lupakan misalnya kita menghafalkan nomor telepon dan lain sebagainya akan ada proses yang disebut dengan konsolidasi dimana kita semakin memperkuatkan memory itu sehingga dia bisa menjadi long term memory yang dibagi dua di buku dikatakan deklaratif memory dan juga non-deklaratif atau procedural dimana bedanya kalau deklaratif itu yang bisa kita misalnya sebutkan kita bisa bahasakan misalnya hari apa tahun apa sekarang nama kita nama orang tua dan lain sebagainya kita bisa bahasakan sedangkan untuk non-deklaratif atau prosedural biasanya untuk skill tertentu ataupun aspek yang kita telah pelajari sebelumnya yang kita naik sepeda kita mengenai mobil dan biasanya itu dalam jangka long term memory itu sudah terkonsolidasi karena dilakukan berulang-ulang misalnya kita terampil dalam melakukan operasi karena dilakukan secara berulang-ulang maka terdikonsolidasi dan terjadi penguatan akan memori banyak sinaps yang dibentuk dan lain sebagainya sehingga mudah untuk kita recall proses ini akan terjadi yang disebut dengan konsolidasi yang saya sebutkan ada juga buku yang mengatakan yang menjelaskan bahwa memang pada proses tidur baik pada malam hari juga akan terjadi proses penguatan dari memori tersebut jadi misalnya kalau kita persiapan ujian dan kita baca dan pada malam itu kita tidak tidur maka proses konsolidasi ataupun penguatan akan memori yang sudah kita pelajari itu akan kurang baik dibandingkan kalau kita tidur sehingga proses apa yang kita telah pelajari dapat pada saat tidur akan terjadi konsolidasi akan long term memory akan membantu untuk proses penelajaran dimana proses tersebut akan dikerjakan juga dari fungsi limbik sistem ini ada struktur yang lain disebut dengan amigdala dan disini untuk pengaturan emosi dulu pernah dijelaskan juga oleh prof Cok pada saat awal-awal tentang neurofisiologi dan saya ingat betul disebutkan bahwa pada daerah struktur ini mengatur untuk emosi baik dari rasa takut disini anger dan juga jealousy kecemburuan bila terjadi lesi pada amigdala diberikan penyelitian terjadi lesi pada amigdala diberikan gambar yang mencetuskan rasa takut pada pasien itu tidak ada respon seperti itu oleh karena pada daerah struktur ini terganggu jadi ini aspek yang penting juga untuk mengatur emosi seperti itu untuk sistem limbik dan sekilas untuk fungsi dari memori yang dikerjakan oleh TAP ada special senses yang atau sensasi-sensasi khusus misalnya infaksi sensasi mengkidu yang dikerjakan di daerah of factory association area ada gustatory complex itu perasa ada juga untuk sensasi visual terpikir tidak terlalu kita perlu bahas banyak karena sudah diulang-berulang kali ada juga sensasi pendengaran yang dikerjakan di bagian superior temporal dan juga aspek pendengaran yang daerah temporal baik saya skip aja nah ini untuk fungsi tidur memang di buku tidak terlalu banyak dibahas di Wighton & Hall banyak dijelaskan tapi dengan patuh fisiologi untuk penyakitnya kita tentu saya mendapatkan gambar yang cukup ringkas di mana ada pada saat tidur ada yang disebutkan N1 biasanya karakteristiknya ini mulai ngantuk dan tapi dia masih bisa dengan mudah dibangunkan pada saat dia masuk ke stage 2 atau N2 ini sudah tidur yang ringan biasanya dia sudah tidak terlalu tahu di daerah sekitar penapasannya masih digular bisa saja suhunya berkurang atau menurun sedangkan kalau pada tahap tidur yang lebih dalam pada stage 3 dan 4 ini sudah tidur yang tidak dalam otot-ototnya mulai relax dan lain sebagainya penapasan juga blood supply yang mulai meningkat dan pada tahap rapid eye movement sleep atau frame sleep ini di mana tidurnya sudah semakin dalam dan di mana terjadi fase dia bermimpi dan disebutkan juga pada fase ini terjadi pergerakan yang rapid maju dan mundur dari mata tapi saya juga belum pernah lihat secara langsung dan ini akan terjadi pada 90 menit pertama pada saat siklus cycle dari tidur dan dikatakan juga pada tidur ini akan melakukan fase yang berulang-ulang dan memang ini berhubungan juga dengan electrical wave yang terjadi di mana kalau pada stage REM ini ada gelombang teta dan lain sebagainya pada gelombang yang masih slow wave pada saat stadium yang dengan slow wave ini masih gelombang delta semakin bisa dijelaskan lebih lanjut pada saat diskusi nanti nah ini disebut dengan cerebral lateralisasi ini kita sudah ketahui bersama memang disimpulkan ternyata ada handspare yang dominan untuk mengatur fungsi tertentu misalnya kalau pada kesimpulannya left hemisphere itu lebih dominan untuk mengatur fungsi bahasa sedangkan kalau pada left hemisphere juga untuk analisa sedangkan kalau pada right hemisphere biasanya untuk kreativitas dan spatial ability diteliti diteliti bahwa pada right handed pada orang yang lengan kanan left hemisphere itu lebih dominan untuk speech itu sekitar 95% jadi orang dengan tangan kanan lebih dominan untuk aspek bicaranya dikerjakan di left hemisphere 95% sedangkan di right hemisphere sekitar 4-5% memang tidak terlalu tinggi sedangkan kalau pada left handed kan harusnya sebelah kanan yang banyak mengatur untuk kekuatan di kirinya ditemukan bahwa left hemisphere itu dominan untuk speech sekitar 70% pada left hemisphere pada left handed pada tangan yang kuatnya di kiri sedangkan right hemisphere sekitar 15% jadi kesimpulannya memang left hemisphere itu kebanyakan lebih dominan untuk aspek language analisa dan lain sebagainya untuk aspek-aspek logika dan berhubungan dengan kuat dalam analisa untuk berhitung dan lain sebagainya dan pada sebelah kanan right hand hemisphere biasanya untuk kreativitas emosi orang-orang yang kuat ataupun dominan di kanan ini akan lebih banyak di bagian seni karena dia sangat kuat untuk aspek ini tetapi sebenarnya ini berkerjasama saling melengkapi dan ada korpus kalusum yang akan menghubungkan informasi dari kanan dan kiri ini sehingga bisa bekerja bersama-sama untuk fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan baik ini untuk sekilas saja di dalam otak juga ada CSF dan itu punya fungsi sehingga kita saya masukkan untuk kita mereview kira-kira apa fungsi dari CSF itu untuk produksinya saya pikir tidak menjelaskan kembali kita sudah cukup mengetahui jadi dia akan diteruskan dari ventricle lateral ke koron menurut kemudian ke ventricle 3 dan melewati cerebral aqua duct ke ventricle 4 kemudian akan melewati median aperture atau magendi ke spinal dan juga lateral aperture ada dua kanan kiri teruskan ke diteruskan ke atas untuk diarepsorpsi ada lima fungsi paling tidak yang disebutkan dari beberapa buku yang pertama buoyancy atau punya fungsi untuk membuat otak itu terapung karena ada perbedaan konsistensi dimana otak itu paling dominan terbuat dari lemak sehingga ada efek mengapung dengan CSF fungsinya adalah supaya tidak terjadi kerusakan kalau tidak ada efek ini atau tidak ada CSF maka dengan tidak ada efek terapung ini maka dengan adanya struktur yang padat dibasal dengan adanya tarikan gravitasi maka bisa membuat otak itu gampang rusak atau pecah istilahnya atau karena tidak ada efek yang mempertahankan dia ke posisi untuk mengapung jadi ada fungsi yang penting untuk CSF ini selain itu dia juga sebagai shock absorption jadi pada saat terjadi benturan dia membantu untuk mengabsorpsi akan benturan tersebut sehingga tidak terlalu merusak kalau tidak ada efek ini maka dengan ada benturan sedikit saja bisa terjadi kontusio yang hebat oleh karena tidak ada shock absorber yang bisa menyerapkan goncangan jadi sangat penting fungsi CSF ini yang ketiga dia bisa berefek juga pada perubahan perubahan volume kita ketahui sesuai dengan hukum Monokelli dimana volumenya tetap karena struktur yang membatasi juga tulang yang padat sehingga bila terjadi penambahan volume tertentu misalnya ada masa ada kadar maka akan mengurangi volume yang lain nah salah satu yang berkurang itu awal-awalnya itu CSF dan juga volume darah sehingga itu berperan penting juga untuk mengurangi tekanan dalam intratan dan juga punya peranan untuk homostasis untuk peranan konsentrasi kalium dan lain sebagainya untuk elektrolit dan fungsi clearing waste jadi kalau ada kotoran sisa-sisa metabolisme ada di otak dia juga bisa mudah karena dia akan diserap nantinya itu mungkin fungsi dari CSF secara ringkas kita mempercepatkan waktu singkat kita maju ke diencephalon disini ada struktur-struktur penting mungkin tiga struktur yang saya akan jelaskan dimana pada epitalamusimum kita ketahui dia punya memproduksi hormon melatonin hormon melatonin ini berpengaruh untuk fungsi tidur kita jadi pada saat kita dapat rangasangan matahari pada siang hari maka dia akan diterima oleh mata dan akan diteruskan sebagai efek menghibisi produksinya melatonin sehingga pada siang hari kurang diproduksi tetapi itu membuat kita bisa bangun tidak rasa capek tapi pada saat malam hari dimana kita tidak menerima rangasangan itu maka akan diproduksi hormon melatonin yang paling tinggi di sekitar jam 10 sampai sebelum jam 8 paling tinggi dan itu akan diproduksi sehingga kita rasa enak tidur dan paginya kita bangun dengan rasa yang puas karena tidur dengan jenak kemudian untuk talamus itu sendiri dia berperan untuk beberapa fungsi untuk menerima sensasi ataupun rangasangan sensorik dari seluruh hampir semua kecuali pada olfaksin mungkin saya tidak menjelaskan struktur-struktur karena ada fungsi-fungsi tertentu yang saya catat dari pembagian dari talamus tapi intinya dia untuk meneruskan informasi dan dia akan teruskan ke kortex cerebri mungkin tidak terlalu banyak saya jelaskan karena waktu kemudian yang hipotalamus ini dia punya beberapa peranan peranan penting yang pertama sebagai pusat pengaturan atau otonomik dan juga yang paling penting ini kontrol endokrin karena dia akan menghasilkan hormon-hormon tertentu yang akan merangsangkan hipofisis untuk menerahkan hormon contohnya TRH atau tirotropin releasing hormon yang akan mencetuskan bagian hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon TSH dan prolactin ada juga hormon GN gonadotropin releasing hormon yang mencetuskan akan anterior hipofisis menghasilkan RSA dan LH dan hormon-hormon yang lain contoh cortico-releasing hormon yang akan mencetuskan ACTH jadi dia juga mengeluarkan hormon-hormon yang akan mengkontrol akan glandular pituitari hipofisis untuk mengeluarkan hormon-hormon yang akan diproduksi oleh dirinya kemudian dari hipofisis itu ada sorry hipotalamus itu ada struktur-struktur penting misalnya pada daerah paracentriculor nukleus dia akan mencetuskan atau mengeluarkan oksitosin tetapi oksitosin berperan untuk kontraksi dari uterus kemudian anti-dioretic komon sehingga bila terjadi gangguan pada ini bisa mencetuskan diabetes insipidus atau kencing yang berlebihan pada bagian anterior dari hipotalamus ini dia berperan untuk hit respon jadi kalau pada saat terjadi suhu yang tinggi dia berperan untuk menurunkan dan juga bila terjadi suhu yang rendah dia akan membantu untuk menghangatkan bila terjadi gangguan pada ini maka tentu pada saat suhu yang tinggi tidak ada respon untuk menurunkan sehingga suhunya akan terus meningkat bila terjadi lesi atau gangguan ada yang lain juga disebutkan contoh ini ventromedial nukleus pada daerah ini hipotalamus dia membantu untuk kita memberikan rasa kenyang bila terjadi lesi pada daerah ventromedial ini maka tidak ada rasa kenyang yang akan terjadi maka pasien itu akan cundung untuk lapar terus dan makan terus sehingga efeknya tidak baik mungkin seperti itu jadi fungsi hipotalamus selain dia membantu untuk proses tadi pengaturan autonom respon dan juga efek endokrin baik mengatur ataupun mengkontrol juga pengeluaran dari hipofisis juga untuk hormon-hormon tertentu ataupun fungsi-fungsi tertentu yang mengatur tubuh baik dari segi pengaturan panas maupun masalah lapar dan tidak tidak mungkin seperti itu baik saya skip saja ini telet brainstem secara sekilas dimana pada daerah brainstem ini kita ketahui bahwa semua informasi sensorik dan motorik akan tentu melewati akan brainstem ini ada cranial nerve juga yang biasanya originate atau keluar nukleusnya dari brainstem seperti pada gambar dulu dan juga brainstem itu dibagi berdasarkan pembagian daerah midbrain pons dan medula dimana ada fungsi-fungsi tertentu misalnya kalau untuk midbrain misalnya ada area tertentu yang mengatur pergerakan bola mata kemudian daerah pons disitu ada pusat pengaturan nafas dan juga pengaturan tertentu berhubungan dengan taraf peranial yang dia originate atau berasal kemudian medula biasanya dia mengandung akan nukle-nukle autonomic dan berhubungan dengan kontrol penapasan dan pengaturan blood pressure dan juga dia meneruskan apa namanya track dari baik dari motorik maupun sensorik untuk cerebellum fungsinya untuk menerima data sensorik dari otot tendon joint kulit dan lain sebagainya dan juga dia mengatur untuk proses pergerakan yang halus dan juga ball directed jadi dia mengatur untuk pergerakan dan kesimbangan postur dari tubuh tinggal kalau kita lihat disini dia juga pengaturannya berperan baik secara berperan punya efek terhadap talamus dan juga dia berkerjasama juga ataupun memberikan feedback terhadap print stamp sehingga efek dari motorik ataupun output dari motorik itu merupakan gerakan yang halus dan juga ball directed dan juga mengatur kesimbangan karena dia menerima input juga untuk proprioceptic inseratus sekilas dan yang terakhir untuk spinal cord ada beberapa pathway ataupun track yang ada disebut descending berarti ini berhubungan dengan motorik karena dia dari otak ke spinal cord sedangkan untuk yang ascending dia naik dia memberikan pengantaran rangsangan atau sensorik dari bagian tubuh di terus kakak untuk descending ada beberapa track yang penting corticospinal track fungsinya akan pergerakan karena dia ini dari asal kata cortico berarti dari cortex ke spinal untuk pergerakan di bawah kepala terutama pada daerah lengan di buku ini dikatakan ada corticospinal track yang lateral dan juga anterior dimana fungsinya juga untuk pergerakan yang sudah disebutkan tadi ada yang bersifat indirect atau unconscious unconscious movements yang diberikan fungsi oleh track rubrospinal untuk koordinasi pergerakan fungsinya ada track untuk vestibulospinal maintenance dari posisi dan kesimbangan reticulospinal untuk postur juga dan pada saat kita berjalan dia punya fungsi untuk mengkontrol dan tektospinal pergerakan dari kepala leher dan respon terhadap refleks visual dan auditor ini contoh satu tractus yang tadi sudah disebutkan descending pyramidal corticospinal motor track dimana dia ada bagian anterior dia akan turun dari area kortex ke bawah secara ipsilateral kemudian dia akan cross di daerah lower motor neuron kemudian kalau pada lateral dia akan bersilang atau berpindah posisi ke arah kontra lateral di lateral cortical track berbeda dengan anterior di ujung dari motor neuron kira-kira seperti itu untuk descending track kalau untuk ascending berarti dia naik untuk informasi seperti di bagian tubuh teruskan ke atas ke bagian otak misalnya contoh pada sistem anterolateral ada spinotalamic track dimana dia dari spain teruskan ke talamus untuk meneruskan akan perangsangan nyeri suhu light touch tekanan dan juga efek gatal sedangkan spinoreticular track untuk perangsangan nyeri meneruskan spinomesencephalic track untuk perangsangan nyeri dan touch ada juga disebut dengan dorsal column medial lemniskus dimana ada pada dorsal column ada fasciculus gracilis dan kuniatus di bagian belakang medial dimana ini untuk mengantarkan proprioceptic dan juga tekanan sedangkan yang terakhir spinocerebular track yaitu dari spinal cord ke cerebular untuk rangsangan proprioceptic mungkin ini sekilas saja untuk mereview ini gambaran contoh pada ascending track yang mengantarkan informasi sensorik misalnya pada saat kita berikan rangsangan atau sentuhan di daerah lapak kaki maka itu akan diteruskan melalui versipulus gracilis dan akan nanti bersilang di daerah medula oblongata membentuk medial lemniskus diteruskan ke kortex terangkan kalau pada rangsangan di daerah tangan atau jadi tangan misalnya pada disini berikan contoh untuk joint stretch receptor pada aspek proprioceptic akan diteruskan oleh fasciculus koneatus dan juga akan bersih yang di daerah medula setinggi lemniskus track diteruskan ke kortex terangkan pada spinotalamic track kita lihat sini pada saat diberikan langsangan temperatur akan diteruskan ke spinal cord melalui lateral spinotalamic track dan akan diteruskan ke post central gyrus begitu dengan langsangan di daerah tangan juga akan diteruskan melalui lateral spinotalamic track diteruskan ke thalamus dan ke post central gyrus mungkin ini sekilas akan traktus-traktus yang baik secara motorik yang descending yang turun dari kortex ke bawah maupun yang ascending yang mengantar konfirmasi dari spinal cord ke thalamus maupun ke kortex serbik untuk sumber yang lain bila untuk memperdalam atau membaca contoh-contoh buku yang saya ringkaskan materi yang ini baik-baik terima kasih Prof untuk waktu-nya dan kesempatan terima kasih Martin sudah menyadikan fungsi-fungsi atau neurofunksional dari brain dan spinal cord disini ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan saya yang nanya silahkan terima kasih 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 Ada dua jaras yang bisa mengatur Misalnya yang pertama Pada dorsal kolum Atau di bagian kolum dorsalis Ada fungsi dari Pasitul spirasidis dan koneatus Yang mana dia akan mengatakan juga Langsangan proprioceptis Dan juga terat Spino cereblar atau dari spinal cord Ke cereblar karena itu juga Akan mengatur untuk Langsangan yang Berasal dari joint Dan juga tendon Kalau untuk traktusnya saya berikan contoh yang Seperti pada gambar ini Yang contoh pada dorsal kolum Jadi kalau pada Rangsangan pada Akan dituruskan Contoh pada proprioceptis Yang di jari tangan ini akan dituruskan Ke vasipulus poneatus Dan akan naik ke atas pada Di area medulla glongata dia akan cross Akan menilang Kemudian membentuk Media lemniskus track ini Dituruskan ke daerah thalamus Dan juga ke korteks Mungkin seperti itu Prof Mungkin Ya bagus Jadi Pro-proseptif Umumnya lebih dominan Di bawah lemniskus medialis Yang terdiri dari Grasilis Untuk ekstremitas bawah Grasilis Ingat dia namanya lemniskus Dia menyilang Kerusakan satu sisi Akan Terekspresi di kontralateralnya Untuk Proposeptif juga Yang bersifat tendon Itu dibawa oleh Spino cereblar Spino cereblar Yang ada Anterior Dan posterior Umumnya Apa namanya Yang anterior Tidak Menilang Yang posterior Ada yang menyilang Ada yang tidak Nah itu ada dua Pro-proseptif yang dibawa Pemeriksaannya Umumnya Pemeriksaan kaki Ibu jari Di Angkat Tutup mata Naik apa turun Itu biasanya Ketahuan Itu Banguan Pro-proseptif Pasien yang tidur Terlentang Kalau Bila bisa jalan Ganguan pro-proseptif Jalannya Ataksik Wedding Atau Melebar Mekangkang Jalannya Kalau Di Grasilis Kalau di Kuniatus Ya Biasanya Ada Trungkal Ataksia Namanya Kevin Disuruh Duduk Mata Di Hantan Oyok Keposisi Ya Itu Pertanyaan dari Kevin Bagus Ada lagi pertanyaan Yang lain Selamat Yang Prof Ya silahkan Selamat Yang Prof Terima kasih Pak Martin Sudah memberikan Presentasi Yang sangat Baik Saya Mau Pertanya Kok Saya Masih Suka Bingung Kalau Pasien Bagaimana Kita Membedakan Memeriksa Pasien Dengan Penurunan Kesadaran Verbalnya Dan Membedakan Dengan Pasia Wernik Broca Ataupun Pasia Global Nah itu Pertanyaan yang Pertama Lalu Pertanyaan yang Jaras 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 UMN Dan LMN Lalu Bagaimana Perbedaan Manifestasi Klinisnya Lalu Juga Kalau Misalkan Pasien Dengan Spinal Cord Injury Yang sering Kita Temukan Mungkin Di bagian Servikal Dan Torakal Itu Termasuk UMN Atau LMN Terima Kasih Martin Silahkan Martin Ada Empat Pertanyaan Baik Untuk Pertama Yang mengenai Afasia Jadi Tadi Disebutkan Tiga Afasia Yang Tadi Pertanyaan Dari Marlin Tentang Afasia Broca Atau Afasia Motorik Afasia Wernik Atau Sensorik Dan Afasia Global Sebenarnya Ada Beberapa Juga Tapi Yang Contoh Yang Disebutkan Tiga Itu Saya Jelaskan Dulu Yang Afasia Broca Berarti Terjadi Gangguan Pada Area Broca Dimana Fungsi Dari Area Broca Itu Untuk Motorik Jadi Dia Tidak Bisa Ngomong Karena Area Untuk Mengatur Dia Untuk Bisa Berbicara Sehingga Dia Untuk Berbicaranya Tidak Bisa Tapi Dia Bisa Mengerti Jadi Misalnya Apa Yang Kamu Ucapin Misalnya Apa Yang Dr. Marlene Jelaskan Dia Bisa Mengerti Dengan Ditanda Yang Misalnya Dia Menganggu Tapi Dia Bisa Menembutkan Itu Karena Area Yang Untuk Mengatur Dia Berbicara Secara Motoriknya Terganggu Kalau Dia Terjadi Avasia Sensorik Misalnya Wernik Dimana Pada Area Ini Mengatur Untuk Bagaimana Dia Bisa Mengerti Jadi Pemahamannya Yang Terganggu Bisa Saja Dia Motoriknya Tidak Masalah Dia Bisa Bicara Dengan Lancar Tetapi Karena Dia Juga Tidak Memahami Apa Yang Kita Tanyakan Atau Dia Tidak Memahami Pembicaraan Kita Maka Kadang Walaupun Dia Bisa Bicara Dengan Baik Tapi Dia Juga Bicaranya Agak Jadi Tidak Beraturan Tapi Bukan Masalah Untuk Motorik Berbicaranya Yang Terganggu Tetapi Pengertian Yang Terganggu Sehingga Dia Tidak Bisa Berbicara Dengan Baik Juga Untuk Afasia Global Berarti Semua Terganggu Motorik Terganggu Sensorik Terganggu Jadi Dia Tidak Bisa Memahami Apa Yang Kita Katakan Juga Tidak Bisa Berbicara Apa Yang Dia Ditanyakan Atau Aspek Motorik Terganggu Selain Dari Sensorik Mungkin Itu Untuk Afasia Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Tentang Bisa Diulang Saya LPN Kedua ULN LPN Untuk Membedakannya Lesinya UML Berarti Upper Motor Lesinya Di Upper Motor Sedangkan Kalau Pada Luar Motor Neuron Pada Bagian Bawah Ya Perbedaannya Kalau Pada Upper Motor Neuron Biasanya Dia Spastis Kelumpuhannya Sedangkan Kalau Pada Luar Motor Neuron Dia Agak Flacid Sedangkan Kalau Pada Tonus Ototnya Biasanya Juga Hipo Pada Luar Motor Neuron Sedangkan Pada Upper Motor Neuron Bisa Saja Dia Meningkat Terganggu Untuk Lesinya Tentu Perbedaannya Pada Lokasinya Kalau Pada Upper Motor Neuron Bisa Terganggu Pada Daerah Cortex Karena Itu Bagian Atas Sedangkan Kalau Bagian Lower Motor Neuron Pada Di bawah Di mana Di daerah Daerah Neuron Bagian Setelah Saraf Setelah Seperti Not Keluar Diteruskan Signalnya Terganggu Di bagian Lower Motor Neuron Mungkin Saya Penjelasannya Agak kurang Baik Tapi Yang Saya Pahami Seperti Itu Mungkin Yang Ketiga Manifestasi Manifestasi Klinis Sudah Membedakan Servikal Ata Torakal Apa Membedakannya Kalau Terjadi Lesi Pada Daerah Servikal Maka Bisa Terjadi Gangguan Berupa Kelumpuhan Di Keempat Ekstrimitas Yang Kita Sebab Bahwa Kita Kenal Istilah Para Plague Atau Para Para Perkis Terima kasih Martin Jawaban Jawabannya Sudah Masuk Memperlu Ditegaskan Lagi Bagi Yang Baru Baru Supaya Bisa Membedakan Pertanyaan Tentang Manifestasi Klinis Upper Dan Lower Kalau Yang Di Otak Sudah Jelas Itu Upper Neuron Kalau Yang Dispenal Code Batasannya Diluar Dari Kornu Atau Di luar Dari Medula Itu Termasuk Lower Di dalam Medula Kerusakannya Itu Termasuk Upper Jadi Pada Radik Anterior Di Nukleusnya Ke distal Itu Sudah Termasuk Lower Jadi Itu Yang Kadang-kadang Misalkan Pada Lateral Sclerosis Misalkan ALS Amiotropic Lateral Sclerosis Jadi Kombinasi Dia Upper Motor Lower Motor Memang Pada Fase Akut Susah Membedakan Tapi Setelah Fase Kronis Lewat Fase Diasis Baru Muncul Yang Seperti Martin Bilang Plastisitas Klonus Babinski Dan Seterusnya Selalu Dia Tidak Serta-merta Pasti Ada Anamesis Pemeriksa Di Lumal Fungsi Apakah Ada Tanda-tanda Disosiasi Sito Albuminic Albuminic Atau GBS Atau Tanda-tanda Quicken State Positif Yang Menunjukkan Adanya Blokade Dan Seterusnya Jadi Prinsipnya Seperti itu Kalau Memang Servikal Apakah Dia Mengenai Spinal Cord Atau Radiknya Nah Itu Bisa Dinilai Kalau Radiknya Memang Ada Fraktur Di Servikal Tapi Defisitnya Tidak Simetris Umumnya Satu Berkas Atau Dua Berkas Kalau Di Spinal Cord Bisa Saja Dia Penilateral Tapi Umumnya Bronsecad Sensorik Yang Kontralateral Kita Tidak Bisa Mengenalkan Foto Semua Lengkap Anamesinya Bagaimana Pemeriksaannya Anda Dapatkan Apa Baru Tentukan Dia Nusotopik Semakin Banyak Data Yang Anda Periksa Bisa Mengekskursi Apakah Cedera Servikalnya Medula Apakah Cedera Servikalnya Radicular Preganglion Apakah Cedera Servikalnya Radic Postganglion Apakah Cedera Servikalnya Plexus Atau Postplexus Nah itu Pemeriksaan-pemeriksaan Yang perlu Dilaksanakan Dengan Sesama Termasuk Juga Yang Di Torakal Atau Lumbal Nah Di Sana Ada Plexus Disana Ada Konus Disana Ada Kauda Apakah Konus Medularis Sindrom Yang Anda Dapatkan Atau Kauda Equina Sindrom Yang Anda Dapatkan Atau Kombinasi Konus Kauda Sindrom Yang Anda Dapatkan Atau Memang Spinal Spinal Kaud Induri Incomplet Apakah Anterior Kaud Sindrom Posterior Kaud Sindrom Sentral Kaud Sindrom Lateral Kaud Sindrom Boronsekat Kaud Sindrom Jadi Banyak Reksa Banyak Klinis Yang Didapatkan Diagnose Topis Akan Lebih Lengkap Marlin Ada Lagi Pertanyaan Sama Siap Ya Silahkan Siap Siap Untuk Lekas Komen Adik Saya ingin Tanya Komen Komen Saya Sempat Komen Komen Adik Terima 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 Coba Pesan Wifi Yang Lebih Mahal Itu Jelek Suaranya Disini Saya ingin Pertanyaan Mengenai Aksonal Transport Ada Yang Akserograde Dan Retrograde Mungkin Pemartin Bisa Tolong Dijelaskan Mengenai Akserograde Transfer Aksonal Akserograde Dan Retrograde Coba Silahkan Ya Jadi pada Untuk yang Anterograde Dan Retrograde Mungkin Tiang Belum Sempat Baca Untuk Isla Itu Cuma Yang Sempat Pelajari Bila Terjadi Aksi Potensial Yang Diteruskan Pada Ujung Dari Sinafsi Ini Akan Terjadi Beberapa Fase Yang Mencetuskan Sehingga Terjadi Perkemasan Dari Neurotransmitter Jadi Ada Aspek Pembukaan Dari Channel Kalsium Sehingga Kalsium Termasuk Dan Terbuka Sehingga Mencetuskan Proses Fusi Dan Exocitosis Jadi Pengeluaran Dari Neurotransmitter Neurotransmitter Ini akan 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 Melekat 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 pada Reseptor Di Daerah Posi Naps Dari Sel Tersebut Sehingga Akan Terjadi Penurusan Dari Informasi Nanti Ada Suatu Waktu Akan Dirusak Neurotransmitter Ini Sehingga Dia Akan Mengertikan Pembukaan Dari Reseptor Yang Tadi Dia Ikat Dia Akan Keluar Sehingga Akan Terjadi Penutupan Dan Berakhirlah Fase Untuk Neurotransmitter Ini Melekat Pada Daya Posi Naps Dari Sel Untuk Istilah Tadi Yang Belum 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 Pelajar Untuk Itu Ya Bagus Martin Jadi Transport Akson Lewat Simna Tip Klet Kemudian Neurotransmitter Kalsium Itu Transport Secara Umum Memang Ada Disebutkan Antirograde Retrograde Itu Menentukan Arahnya Saja Kalau Antirograde Atau Orthograde Dari Badan Sel Menuju Ke Distal Kalau Memang Dia Unipolar Sel Berarti Satu Badan Sel Ke Satu Sel Dendrite Misalkan Pada Afran Afran Sinat Kemudian Kalau Dia Bipolar Berarti Dari Satu Badan Sel Kedua Dendrite Arahnya Antegrade Misalkan Pada Indra Penciuman Penglihatan Itu Bipolar Kalau Yang Multipolar Antegrade Antegrade Atau Orthograde Itu Di Sel Otak Sel Sel Piramidal Itu Badan Sel Yang Ketik Sinat Banyak Baik Dia Sinat Aksodendritik Atau Aksonik Dendritodendritik Dan seterusnya Itu Sel Sel Piramidal Kalau Di Sel Belum Bisa Antegrade Sel 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 Nye Tapi Sel 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 Bum Nah Kalau Retrograde Ya Balik Dia Transport Akson Dari Distal Ke Badan Sel Itu Menunjukkan Arahnya Saja Jadi Mekanisme Reverse Atau Pembalikan Itu Memang Harus Seimbang Misalkan setelah selesai mengantarkan impuls dia balik lagi untuk transport retograt untuk membawa sinyal-sinyal ke badan sel saya kira itu yang bisa ditambahkan pertanyaannya Surya Kencana bagus Martin Surya bagus pertanyaannya ada lagi pertanyaan ya bagus penyajian Eka sama Surya Martin itu mau buangkan siapa ini Biondi mau bertanya kepada Martin terima kasih kok sudah memberikan lecture yang singkat dan sangat lengkap saya mau bertanya kok tentang pertama tentang hipokampus tentang short memory dan hal-hal yang mempengaruhi dari short memory ke long term memory itu apa saja kira-kira kemudian tadi disebutkan bagian kanan dari Surya Brum untuk kreativitas art dan musik itu apakah ada rubus-rubus tertentu yang tempatnya untuk hal-hal tersebut misalnya ada kayak seperti warning area dan lain sebagainya apakah di bagian kanan dari otak apakah ada rubus-rubus tertentu kalau ada bisa tolong jelaskan kemudian sama yang satu lagi sama bisa minta tolong menjelaskannya kok tentang neurotransmitter yang biasanya ada di otak yang tadi ada sedikit ter-skip tadi terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya Pak Nijin mencoba untuk menjelaskan jadi untuk hipokampus jadi hipokampus itu sendiri dia punya peranan selain untuk short-term memory dia juga untuk membantu potensiasi itu menjadi long-term memory jadi ada beberapa step sebelum saya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jadi sebelum dia masuk ke short-term memory dari wakil memory itu adalah potensiasi tadi kemudian dari short-term memory untuk menjadi long-term memory itu ada proses yang namanya konsolidasi yaitu kita memperkuat terus-menerus karena kalau dia sudah tersimpan sebagai long-term memory biasanya akan bertahan lebih lama bila terjadi pada traumatik misalnya bisa terjadi gangguan pada short-term memory yang pada saat event itu terjadi tetapi biasanya long-term memory masih intact faktor-faktor apa yang mempengaruhi jadi ini sebenarnya berhubungan dengan bagaimana dia merecall itu berhubungan dengan bagaimana neuron itu membentuk sinaps yang banyak sehingga informasi yang kita masukkan itu bisa dia recall dengan baik faktor yang mempengaruhi adalah contoh kalau kita untuk dalam konteks belajar berarti repetition itu sangat penting dengan kita merepeat maka itu kita sebenarnya proses untuk mengkonsolidasi sebenarnya itu untuk bagaimana kita menyimpan itu dari short-term memory ke long-term memory karena kalau semua memory itu kita simpan maka tentu lama-lama akan logikanya akan terisi penuh padahal informasi yang kita tidak perlukan sebenarnya kebanyakan tapi kalau ada informasi yang perlu kita simpan untuk jangka waktu yang lama maka proses konsolidasi dan juga faktor yang mempengaruhi yaitu repetition itu bisa membantu untuk terjadi konsolidasi selain itu dikatakan proses tidur juga itu membantu karena pada saat dia tidur terjadi juga ada efek fungsi dari limbic system ini salah satunya dari proses hipokampus dalam dia mengkonsolidasi long-term ke long-term memory sehingga selain kita belajar kita melakukan repetition pada saat kita persiapan ujian misalnya istirahat juga penting supaya apa yang kita sudah pelajari itu pada saat tidur bisa dibantu untuk dikonsolidasi atau disimpan ke memori yang lebih panjang mungkin seperti itu yang sempat baca yang kedua untuk masalah fungsi jadi ini yang sempat baca tapi apakah ini applicable atau tidak jadi yang sempat yang baca jadi ada karena ada penelitian-penelitian misalnya dia meneliti tentang hemisfer kanan dan kiri ternyata ditemukan ada fungsi-fungsi tertentu yang hemisfer itu ada lebih dominan untuk melakukan tetapi sebenarnya ini saling melengkapi dan itu dihubungkan oleh korpus kalusum jadi ada karena ada pasien yang kejang terus-menerus sehingga perlu dipotong misalnya ataupun dilakukan pembedahan untuk korpus kalusumnya dan ditemukan setelah dirangsang tertentu untuk dilakukan fungsi-fungsi tertentu misalnya ditemukan otak kiri lebih dominan untuk aspek bahasa aspek analitik logika berbeda ataupun sebaliknya di bagian kanan itu lebih kepada kreativitas atau seni musik dia lebih dominan tetapi dia saling bekerjasama karena kan ada hubungan satu dan lain nah untuk lobus-lobus tertentu apa yang mempengaruhi tentu kalau dia berhubungan dengan bahasa berarti berhubungan dengan apakah dia di bagian broka karena bagian broka kan kebanyakan dominan sebelah kiri atau di bagian warnik tentu ada bagian-bagian tertentu yang mempengaruhi misalnya di bagian frontal karena ini aspek menganalisa aspek logikal aspek berhitung decision making dan lain sebagainya sedangkan kalau pada daerah kanan kebanyakan kreativitas dan art lobus frontal juga yang berperan juga sangat penting karena di situ juga untuk menerima apa namanya emosi dan lain sebagainya tetapi untuk lobus-lobus tertentu yang beyond dimaksudkan itu mungkin kita perlu pelajar lebih lanjut karena memang tidak banyak yang menjelaskan di buku yang ketiga mengenai neurotransmitter ini ada beberapa contoh neurotransmitter saya ambil contoh saja ada neurotransmitter yang kita kenal dopamine biasanya kalau pada pasien-pasien Parkinson dimana terjadi gangguan pada substansian igra neurotransmitter dopamine ini juga terpengaruh bisa terjadi gangguan sehingga bisa terjadi patologi misalnya contoh pada Parkinson dimana dopamine ini yang berperan ada ada penyakit namanya misteniografis dulu pernah ditanyakan dulu waktu membahas tentang neurofisiologi tentang penyakit ini neurotransmitter apa yang terpengaruh asetilkolin ini yang berpengaruh neurotransmitter terhadap penyakit misteniografis jadi ada penyakit yang tertentu yang berhubungan dengan neurotransmitter yang punya manifestasi klinis untuk kembali ke pertanyaannya jadi kalau pertanyaannya neurotransmitter apa yang sering kita ketahui ada contohnya asetilkolin serotonin ini berhubungan dengan depresi juga sehingga ada obat-obat yang berhubungan dengan neurotransmitter ini dopamine neuroeprinefrin kita sering pakai ini untuk berhubungan dengan euforia atau emosi juga GABA seperti yang Prof. saya jelaskan pengaruh juga terhadap diserebelum dan lain sebagainya mungkin seperti itu Biondi yang bisa yang sepilas menjelaskan terima kasih Prof baik terima kasih Martin bangunan Biondi ini siap Prof terima kasih kuat-tapun ya jadi untuk fungsi atau fisiologi dari otak batang otak dan spenal cord itu memang harus terus dibaca diulang-ulang dipahami agar agar pengertian pemahamannya betul-betul mendapatkan darah daging gitu fungsi-fungsi fungsi otak di lobus frontal dimana tersimpan memori-memori jangka panjang perbatasan lobus frontal dengan fokus centralis itu ada namanya area 4 di belakangnya area 312 di depan area 4 itu ada area 6 diantara area 4 dan 6 itu ada area 4S broka area 6 dan 8 itu pronto-optokinetic frontal itu berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata dan mengatur pemikiran jangka panjang juga kebelakang ada pusat-pusat penglihatan parietal kalkarina baik itu penglihatan primer asosiasi di frontal bawah ada broka pusat bicara di temporal ada 3 temporal superior temporal media temporal inferior yang superior itu wernik fungsi bicara sensorik di ujung dari silvian itu ada area idiomotor ada area virus angular namanya disana penilaian-penilaian terhadap luar atau respon terhadap situasi luar baik itu flight atau fight kondisi-kondisi yang perlu kewaspadaan disana juga ada pusat-pusat penengaran area 4142 itu harus sering dibaca pertanyaan-pertanyaan dari Biondi misalkan tentang hipokampus amigdala adanya mamilari bodi ada fornix ada nutlus kodatus ada girus cingulat ada corpus kalosum itu harus diketahui jangan sampai ilmunya terputus ada ada pernah dengar tentang mamilari bodi mamilari bodi itu selanjutkan dari apa kalau ada yang tahu mamilari bodi itu kelanjutan dari apa dari fornix itu jadi mamilari bodi itu ada ujung dari fornix ada komisura fornicis fornicis di fornic itu persis di bawah dari corpus kalosum setelah anterior komisura jadi pasti ada gunanya kalau ada mamilari bodi mamilari bodi ke talamus mamilo talamic tract mamilo talamic tract itu pertanyaan dari yang yang jangka panjangnya di hipokampal nah dari mamilari itu ada kabel ke sistem limbik yang lain jadi sistem limbik tidak hanya hipokampus amigdala mamilari bodi ada namanya girus cingulat ada yang tahu di girus cingulat itu ada di mana cingulat gairus dekat ya jadi kalau korpus kalosum mungkin kalian tahu komisura anterior komisura posterior tadi sudah dijelaskan ada namanya girus cingulat itu pesis di atas korpus kalosum artirinya apa memperdarai Eka tahu enggak Stefan tahu untuk girus cingulat artirinya apa memperdarai arteri material sebenarnya arteri ini kok bro segmen A5 perikalosal ya perikalosal sama A5 bener A4 A5 jadi girus angularis itulah girus limbik namanya kalau organ limbik kalian tahu amigdala hipokampus mamilari nah girus limbiknya ya girus cingulat itu persis di atas atau menempel pada kalau hubungannya dari mamilari ada kabel mamilari cingulat track pernah dengan denger papes sirkuit itu pernah denger papes sirkuit dari anterior talamic nucleus itu ke girus cingulat itu namanya papes sirkuit itu itu nyimpen emosi-emosi yang dulu di virus cingulat selain emosi jangka pendek melihat anak marah melihat istri tersinggung semacam itu kalau yang jangka pendek disimpennya lewat mamilo talamic mamilari body itu kelanjutan dari fornic mamilo talamic itu nyimpen emosi jangka pendek namanya tractus fig di asir yang terpanyangnya di virus limbik lewat mamilo cingulat track nah ada yang pernah dengar amigdala tadi martin ngomong amigdala amigdala itu dari mana ujung dari apa itu amigdala ujung dari nukleus kodatus nukleus kodatus di depan dia melingkar kayak urup c terbalik jadi amigdala amigdala kayak gambar yang ijo tadi itu mana nah ini jadi yang ijo itu nukleus kodatus balik jadi amigdala mirip dengan fornic tapi fornic c-nya berlawanan fornic itu persis setelah anterior komisura corpus halusun ada fornic dia c-c sebenarnya menjadi mamilari body nah dari nukleus kodatus yang warna hijau muda itu c-nya terbalik mirip corpus kalusun ujungnya amigdala nah ujung amigdala itu kelanjutan dari nukleus kodatus itu yang berseberangan dengan hipokampal nah kompleknya amigdala hipokampus kalau kalau epilepsi biasanya disana dilakukan tandaan amigdala hipokampaktomi ya koordinasi-koordinasi itu harus diketahui ya antara talamus kemudian di bawah talamus ada hipotalamus di bawah hipotalamus ada hipovisel antral hipotalamus ada memicu keluarnya ADH oksitosin lateral hipotalamus seluar yang apa posterior hipotalamus hipoviselnya juga anterior hipopisel dan posterior hipopisel anterior mengeluarkan ADH yang posterior sekanjan hormonal itu ada di posterior kabel-kabel itu jangan sampai lupa dari mana menuju kemana ya kira-kira komisura komisura juga ada yang tahu artinya komisura kan komisura itu serap-serap yang membutuhkan kedua hipispen ya jadi arahnya kanan-kiri bukan hipsilat komisura yang paling anda kenal komisura anterior dari korpus halusum itu mulai atau awal dari fornik forniknya di fornik juga ada komisura namanya komisura fornicis kemudian di belakang dari korpus halusum atau komisura posterior itu persis di daerah epitalamus yang tadi Martin cerita itu ngeluarin melatonin itu komisura baru komisura dari korpus halusum komisura dari fornik ada lagi komisura dari hipokampus jadi hipokampus kanan-kiri ketemu dia di dari setengah jadilah komisura mengkoordinasikan sistem limbik kanan-kiri kemudian dirus simulat kanan-kiri ada juga komisura nah tadi ada talamus talamus kanan-kiri itu ada substansia grisea yang membungkankan kanan-kiri itu juga sifatnya sama dengan komisura tolong diperhatikan yang gitu-gitu anatomi anatomi dasar kabelnya bagaimana dari hipokampus bisa nyimpen memori di frontal kan jadi pertanyaannya si Biondi hipokampus jangka pendek lebih pendek lagi mamilo talamik fig di asir dari mamilo talamik dari mamilo bawa ke amigdala dan hipokampus bisa disimpen recent memory bisa tersimpan dengan membocah berulang-ulang seperti Martin sampai tadi sampai ke frontal dan dikeluarkan oleh area ideomotor sewaktu-waktu terhadap situasi yang sama dengan respon yang kurang lebih sama itu kabelnya lewat mana itu di penjelasan gambar Martin sudah ada pasikulus long inferior itu mengkoordinasikan dulu lubus-lubus yang ada di bawah dengan arcward dibawa ke FLS fasikulus longitudinal superior baru disimpan di frontal area 6 area 8 itu perjalanan perjalanan memori sehingga tersimpan dengan baik di frontal girus hanya kalau membaca sekali cepat lupa mungkin masih di asir simpanan memori yang lain baca baca 2 kali mungkin baru nyampe amigdala baca 3 kali mungkin baru nyampe hipotampus baca 4 kali baru nyampe FLI fasikulus longitudinal inferior baca yang ke 5 kali baru nyampe di arcward virus baca yang ke 6 kali baru nyampe di FLS nah itu minimal pembacaannya kalau baca sekali pasti lupa recent memory mudah-mudahan bisa dimengerti dan disimplisiti segala keruotan yang ada di brain maupun spinal cord baik secara anatomi baik secara neurofisiologi saya upayakan agar semua keruotan ini tampil cantik dan mudah dikunyah mudah dicerna kalau nak apalagi yang mau dipelajari orang kalian bedah sarap bedah dan sarap ilmu bedah tangan ilmu sarap ya ini kabel-kabel yang sengkarup yang harus kalian simpiti agar hafal paham dan bisa menjelaskan kepada yang lain tidak hanya fungsional tapi juga anatomical yang menjadi dasar nanti operasi seperti tadi yang dijelaskan tulangnya kafumnya trigonumnya nah itu tonjolan-tonjolannya itu semua harus di mengerti lokasi-lokasinya dengan cara berulang-ulang ya baik sampai disini dulu mudah-mudahan ada take home message yang bisa ditangkap residen-residen calon residen agar lebih memacu dirinya saya sudah baca kurang jadi bagaimana caranya baca-baca dan baca apa yang harus dilakukan baca yang kedua langkah pertama baca yang kedua baca juga yang ketiga baca lagi karena akan belum nyampe dia di FLS paling baru nyampe di FLI atau sampai di Arquad Girus sudah lupa mudah-mudahan bisa dimengerti setelah pintar membaca dan hafal belum juga kalian harus melatih tangan keterampilan dan refleks ada ada perdarahan ada situasi yang emergensi harus tenang tidak tergesa-gesa tidak gemeter tangannya dan seterusnya jadi itulah tuntutan-tuntutan seorang neurosurgeon bukannya saya mengecilkan yang lain kalian harus lengkap di segala bidang baik itu kognitif psikomotor afektifnya sikap siap menghadapi fight atau kondisi-kondisi emergency bleeding otak bengkak bahkan ada yang brain explode jadi meledak otaknya karena teika yang tidak terkendali sampai disini dulu saya kira materinya sudah sampai mudah-mudahan bisa dipahami dan kita segera ketemu di ruang sebelah untuk pembahasan laporan kinerja diorang saya akhiri dengan salam siatra salam namo budaya om santisanti santisanti om mudah-mudahan bisa tersirat dan tersurat di pemikiran-pemikiran baca lagi ya saya akhiri sampai jumpa selamat menikmati